Oke guys, ini vilanya orang nih, ini vila tuh, inilah diatas Gunung Bangkel ya, ini vila ini unik Karena yang sering lewat sini, orang yang sepedaan, dan sepedanya sepeda tua ini guys, ya nama mempercantik ya, oh guys, di depan sana ada kopi fray ternyata, cafe mungkin ya, nih, ini belum sampai di Gunung Wangi ya, Baru pertengahan lah ini ya, nah udah, kalau pengen ngopi-ngopi, ya ini tempat Pak Katirin, Seniman Yogyakarta Ini nih, ini alamatnya nih, nah, nomor 9, nah, ini nih, Pak Katirin, pelukis, nah rumahnya memang unik, unik sekali, bagus, namanya Jiwa Seni ya, oh, bukanya hanya weekend saja guys, Wah, jadi, satu minggu artinya, ngopi, sambil melihat panorama, ayo kita lihat, sebentar ya Coba kita lihat, mendekat, mendekat ke arah jurang Nah, jadi, ngopi, sambil melihat panorama Jogja Tarta Itu jalan yang lagi dibuat itu, kelihatan Gimana? Jalan itu, jalan tembus Oh iya, di sana itu, di sana itu, itu ada bukit ya, bukit atau pereng yang minggu lalu kita pernah review di sana, nah itu di sana itu ya Itu pereng, itu jalan ke Bukit Tompak, ke Pangol Hill, sebelah sana itu Jadi, dari sana, ya, ke arah sini itu sekitar dua kiloan lah Kita bisa lihat dari tempatnya Pak Katirin ini, oh, bagus guys Yang mau ke sini, ngopi-ngopi, bisa Tetap prokes, ya, tetap prokes Di masa-masa pandemi, ya Lalu, info dari Pak Katirin, yang sedang Duduk Hari Jumat, Sabtu dan Minggu, tapi sore hari Kalau mau ke, merasakan nikmatnya kopi di atas Gunung Bangker Kopi Prei Kopi Prei namanya Jadi, kalau Prei itu, karena hari-hari Prei buat Pak Katirin Ini rencana buat galerinya Pak Katirin Jadi, kalau ngopi, bisa lihat-lihat bukitannya ya, Pak? Bisa, di sana Kalau mau kopi darah, Pak Dior Oh, iya Oke Sekarang gak apa-apa, Pak? Apa kita lihat lukisannya, guys? Sekarang, guys Dari depan, Pak Dari depan Dari depan? Bisa Tapi hati-hati, Pak Yuk Oh, ini sebenarnya ada jalan Yuk Oke, guys Sebelum kita ke Gunung Wangi Kita review dulu tempat Pak Katirin Ini studionya Pak Katirin ini Ini Jumat, Sabtu, Minggu tadi Ngopi Ngopi Tapi bisa Sambil Ini ya Sambil Melihat Pak Katirin Eh, Bu Cuman ini, Ma Mbak Eni Mbak Eni Bye Ini owner-nya Bagus banget ini Kayak di mana ya? Kayak di daerah Sumateranan atau Kalimantanan lah ini ya? Daerah Toraja Iya Cuman kalau lihat dindingnya ini, Ma Cuali, Ma Dinding Mangurannya ini Ini kayak di Belanda ini Oh Iya Lu pernah ke Belanda ini Lu pernah ke Belanda Lu lihat di TV aja sih Gak gini Pak Katirin ini Gila semuanya Woy 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 Internasional guys Benih si Sambil Tindak ni Sabah né Shay interior buat pager-pager itu ini direndam mainan gini ini ini buatnya direndam ya 3 bulan 3 bulan biar tidak berbubuk karena kalau kita tahu sono keling cepet bubukan jadi kalau dia direndam dia tidak bubukan jadi biar bisa interior-interior seperti ini langsung dengan yang punya guys kita lihat rumahnya pak kathirin dengan apa ya ada apa ya disini yuk kita lihat yuk masuk yuk bagus banget ya jadi ternyata batu-batu ini dibuat karena memang batu ini dari sini Pak saya tidak beli bahan-bahan kayunya pun juga saya masukin ke elemen ini karena jadi ini gunung batu sama kayu masuk langsung jadi tua banget ini ya ya saya nggak ada yang cacat nih rumah yang kecuali tembok Oh yang diluar nggak dicet kecuali di dalam ternyata di sini galerinya guys ini aliran apa ini mas kayaknya abstrak ya aprakekspresionis jadi saya mengutamakan emosi perasaan dari galam Oh jadi ini perasaan emosi Pak kathirin ya kan tentang landscape banyak landscape jadi sudah terlendakkan terakumulasi dan keluar ya bahasa batin tentunya dengan rasa bukan landscape yang kita lihat kenyataan tapi rasa yang saya bicara tentang landscape jadi sudah banyak sekali ini pernah laku sampai berapanya Mas pernah pernah laku kalau bisa pernah laku yang terserah penjual ya 80 juta dengan mas nanang itu nanang adiklah saya itu tapi lumayan juga apa namanya alam juga ya ya dia lebih ke surrealis ya alam khayal alam khayal ya gunung yang melayang kotu melayang ini dulu ruang kamar iya 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 dulu kamar oh iya oh iya oh jadi kalau temen-temen ini ini ya ngelihat dari sekilas ini menggambarkan gunung ini ya bisa bisa jadi ini gunung eh apa ya dari sini kan ada ke dalamnya ruang bawah yang lahar nih pasir tambang pasir tambang pasirnya ini gunungnya pokoknya membuat kita menjadi kayak masuk ke situ masuk ke dalam gunung merapi iya cuman kalau ngikutnya pada orang juga jadi memang imajinasinya ini yang luar biasa sesuai dengan setiap orang itu dari lukisan ini dari perasaan mas Catherine ini tapi orang bisa membuka ruang untuk imajinasi sendiri jadi lebih menarik yang melihat lukisan ini boleh berimajinasi ini apa oke setelah kita lihat di ini galeri ini kita lihat tempat pakai tirin kafenya pak? kafenya ini kopi anak kaya ya kopi ya? tapi yang ngelola anaknya wah disini nih ini kafenya ini suara sudah berbeda disini ya iya ya ini batu batu yang saya ambil dari itu kopinya dimana disini nah dari mana ya kopinya oh macam-macam oh ada arabica flores yang gak paham anak saya rotasnya ada di giling nanti kalau ada yang suka disini jadi kopi dengan apa ya disini roti-roti gitu ya iya itu ada oh iya terus ini banyak temen yang disini ini imajinasi kan batu ini gak jauh dengan karya saya objek-objek ini banyak objek juga perempuan oh anu nek oh iya kenapa karya saya itu menjadi ke arah warna-warna kan memang terpengaruh saya ke batu waktu bangunannya pun ya juga pas ke israel juga banyak bangunan yang oh ini tuh inspirasi ruangan seperti ini nah lihat ruangan seperti ini belum pernah ke israel mengkatifah akhirnya jadi menginspirasi rumah beliau ini menjadi sesuatu yang bahan dasarnya dari tadi dan batunya batu yang diambil dari dari alam sini jadi oke guys ini tempat dimana tadi ya kita pertama tadi untuk ngopi-ngopi di sini tapi tetap interiornya dari luar sampai dalam itu sama aja unik unik dan unik kuas seperti itu aja itu menjadi nilai seni tinggi akar 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 kayu tapi sekilas tampak kayak ini ya tanduk rusak itu bukan rusak itu guys itu kayu kita cukup di sini nge-review tempatnya seniman terkenal di Bantul ini Pak Katerin kita berterima kasih sekali sudah dibawa sudah diajak ke ruang galerinya melihat lukis-lukisannya melihat bangunan di dalamnya nah terima kasih ya Pak Katerin ya terima kasih dan Pak Katerin Pak Katerin ya makasih ya Pak Katerin iya sudah diterima dengan baik di sini tapi kita bisa lihat lukisannya luar biasa oke kita lanjut lagi guys thank you selamat menikmati